Halo, kamu udah bahan yang kerjanya gelondongan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sihat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alu cerita dari anime Tensei Kisoukuno Isekai Buken Roku. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita udah bahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina! Hei, tapi sebelum mulai videonya, aku mau kasih tau sesuatu nih. Game Honkai Star Rail versi 1.2 udah resmi dirilis lho. Dalam versi ini, cerita utama akan kembali berlanjut. Dan ada dua karakter yang sangat dinanti, yaitu Blade dan Kafka yang akan menjadi karakter yang bisa kamu dapatkan. Waduh, seru banget kan? Nah, buat kalian yang masih bingung dan belum main game ini, sini deh aku kasih tau. Honkai Star Rail adalah game fantasi RPG Galaxy yang merupakan game terbaru dari Hoyoverse. Yups, bener banget. Hoyoverse yang ngebuat game Genshin Impact itu. Game viral yang banyak banget dimainin karena seru dan banyak waifu-waifu kawaii sama husbu gantengnya. Jadi kamu gak perlu ragu lagi deh sama kualitas game ini. Apalagi game RPG gratis ini juga bisa dimainin cross-platform lho, yaitu di PC dan mobile. Oh iya, gak cuma itu aja. Game ini juga diumumin bakalan hadir di PS5, guys. Wah, keren banget kan? Dalam versi terbarunya ini, cerita di Shian Chou Luwufu akan menyambut akhir yang epic. Kamu bisa menikmati sebuah petualangan galaksi yang luar biasa sebagai seorang trailblazer. Dan menjelajahi berbagai planet di alam semesta. Nah, di game ini kamu bisa menyusun strategi dan line-up yang kuat berdasarkan musuh dan lingkungan yang kamu hadapin. Wah, seru banget kan? Di jaman kamu gak bakalan bosen deh. Soalnya, di game ini juga banyak karakter-karakter kawaii dan imut yang siap menghibur matamu. Oh iya, kamu juga bakalan ngerasain pengalaman semi-open world yang kaya dan menarik lho. Mulai dari mencari harta karun, memecahkan teka-tekim, jelajahi kisah NPC, mengungkap misteri dunia, dan banyak lagi. Nah, di fase pertama versi 1.2 ini, kalian bisa mencoba dan mendapatkan karakter Blade yang misterius. Di dalam pertempuran, Blade adalah karakter DPS di pewain yang menyerang musuh dengan pedang tajamnya. Dia akan mengkonsumsi HP miliknya untuk mengakibatkan serangan multi-target. Semakin rendah HP miliknya, maka semakin besar pula damage yang diakibatkan. Wah, gila, muntep banget nih sih, Blade. Pokoknya, di Honkai Star Rail versi 1.2 terbaru ini, pertempuran besar akan segera dimulai. Kamu juga akan jelajahi dua peta terbaru yang akan terbuka, yaitu Alchemy Commission dan Skeletor Water's Cap. Oh iya, di versi ini juga akan ada banyak event terbatas dan warp gratis lho. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, segera walk in selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail spesial secara gratis. Kalau tertarik, kalian bisa langsung download game Honkai Star Rail menggunakan link di deskripsi ya untuk mencoba karakter terbarunya. Dan jangan lupa, gunakan kode penukaran di bawah ini untuk mendapatkan 50 Stellar Jet. Kuih cobain sekarang, jangan sampai ketinggalan! Scene diawali dengan seorang cowok yang lagi jalan ke supermarket malam-malam karena lapar. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah keributan, dan tampaklah dua orang cewek yang lari ketakutan karena dikejar-kejar sama seorang om-om yang bawa pisau. Awalnya secawok itu berniat buat langsung lari dari sana, tapi gara-gara ngeliat kedua cewek itu nggak bisa kabur, akhirnya cowok tersebut pun mutusin buat nyelamatin mereka, dan lari ke arah om-om itu buat langsung menerjangnya. Sayangnya, pisau yang tadi dipegang sama om itu udah nangcep di perut cowok tersebut, dan dia pun mulai kehilangan kesadaran. Setelah ngeliat cowok itu ketusuk pisaunya, om-om tadi pun langsung kabur karena ketakutan, dan akhirnya cowok itu meninggoy. Scene pun berganti, tampaklah seorang bocil cowok yang baru aja bangun dari tidurnya, dan kelihatan bingung. Ternyata si cowok yang tadi meninggoy itu tuh masuk isekai dan berinkarnasi menjadi seorang bocil yang super unyu. Tapi karena belum sadar, dia pun cuma bengung aja sambil ngeliat kesekeliling. Lalu tampaklah seorang maid dan tante-tante cantik yang tiba-tiba datang dan melukin dia. Tapi cowok itu masih nggak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena kebingungan, akhirnya dia pun noleh ke arah cermin. Setelah ngeliat penampakan terbarunya di cermin, dia pun langsung kaget dong. Karena saat ini dia tuh berubah menjadi seorang bocil bernama Kin dan tante cantik itu adalah mamanya. Kemudian mereka pun ninggalin Kin sendirian. Jangan-jangan aku lagi berinkarnasi di isekai nih. Wah, berarti aku kemarin beneran ninggoy. Tampaknya Kin udah mulai paham dengan situasinya saat ini. Dia pun langsung kesenangan dan muter-muter buat ngecek sekitarnya. Dan akhirnya, Kin beride buat nanya-nanya beberapa info penting ke Sylvia. Rupanya saat ini dia tuh berinkarnasi menjadi seorang anak bangsawan bernama Kin von Silfort yang baru berusia 3 tahun. Ayahnya bernama Garm, mamanya bernama Sarah, dan dia juga punya seorang kakak perempuan yang bernama Reine. Terus ternyata Sarah ini adalah istri kedua dari ayahnya. Sedangkan istri pertamanya bernama Maria. Dia memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Jean dan Alec. Selain itu, rupanya ayah Kin ini juga jabatannya gak kaleng-kaleng. Dia termasuk bangsawan yang disegani buat menjaga perbatasan dan mempunyai wilayah yang cukup luas. Terus Sylvia juga bilang kalau di dekat perbatasan wilayahnya terdapat hutan monster yang berbahaya. Bahkan, Sylvia juga ngomong kalau di dunia tersebut mereka bisa menggunakan kekuatan sihir. Ngedengar hal itu, Kin pun jadi makin kesenangan. Kayaknya dia udah gak sabar buat mempelajari sihir. Namun karena otaknya Kin itu setara sama anak SMA, jadi dia tuh langsung paham dan ngerti dengan semua pelajaran itu. Terus waktu Kin lagi makan bareng keluarganya, tiba-tiba Reine cerita ke ayahnya kalau Kin tuh udah jago baca tulis dan berhitung. Lalu Kin pun langsung minta izin ke ayahnya untuk dibolehin belajar sihir. Tapi ternyata, untuk belajar sihir di dunia itu mereka tuh harus dibaptis dan menerima berkat dewa terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Kin pun mulai membaca buku sihir dan langsung bisa mempraktekannya. Bahkan kekuatannya tuh bener-bener luar biasa dan di luar nalar buat bocil seusianya. Terus, Reine juga mulai ikut ngajarin Kin tentang sejarah kerajaan dan pengetahuan umum di dunia tersebut setiap hari. Sampai akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kin akan dibaptis karena usianya udah mencapai 5 tahun. Lalu sesampainya di sana, Kin langsung bersiap buat menerima berkat dari dewa. Dan setiap orang yang diberi berkat dewa memiliki beberapa level tingkatan. Terus saat upacaranya dimulai, tiba-tiba ada sebuah sinar terang yang menyenari Kin. Dan saat itu juga, kesadaran Kin langsung berpindah ke alam dewa. Ho, 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 ini adalah alam dujuh dewa. Kami sudah menenggumu, Kin. Aku adalah Zenom, dewa yang menyiptakan dunia ini. Kata seorang kakek berjanggut putih. Setelah itu, dewa Reine yang menguasai siklus reinkarnasi langsung menjelasin situasi yang dialami sama Kin selama ini. Ternyata kemarin kematian Kin di bumi itu gak terduga. Karena seharusnya tanpa Kin harus mati pun si om-om tersebut bakalan jatuh dan ditangkep warga. Tapi karena Kin meninggoy dengan niat baik, akhirnya dewa bumi pun meminta agar Kin direinkarnasi ke Isekai. Dan untuk menjaga ingatan Kin di dunia sebelumnya, dewa Reine udah berusaha buat nyegelnya. Namun sayangnya secara tiba-tiba semua ingatan Kin itu kembali terbuka saat dia berusia 3 tahun. Ah, gak apa-apa kok. Seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Karena setelah ingatanku kembali, aku jadi bisa lebih cepat belajar tentang dunia ini. Aku juga hidup bahagia bersama keluarga ku. Jawab Kin senang. Setelah mendengar semua itu, para dewa pun jadi tersentuh hatinya dan memberi berkah mereka. Eh, tapi gak cuma satu-dua dewa aja gak sih? Melainkan semua dewa pada ikutan ngasih berkah mereka. Ngeliat hal itu, Kin pun langsung panik dong. Dia sadar kalau hal ini gak bakalan bisa diterima dengan normal sama keluarganya. Akhirnya setelah para dewa selesai ngasih berkat, kesadaran Kin pun kembali. Karena sadar kalau dia bakalan kena masalah, akhirnya Kin langsung kabur dan ngecek statusnya di luar. Ternyata benar, semua dewa ngasih berkat mereka ke Kin. Bahkan semua poinnya tuh sempurna. Kin mendapatkan berkat level 10 dari tujuh dewa. Untungnya, dewa Zenom ngasih sebuah skill khusus yang ngebikin Kin bisa nyembunyikan status aslinya. Setelah itu, Kin pun langsung menemui semua orang dan nunjukin statusnya dengan santai. Tapi gak disangka, setelah ngebaca status Kin, semua orang pun langsung kaget. Soalnya Kin mendapat berkat dari tujuh dewa. Dan bahkan jumlah mana yang dimiliki oleh Kin juga gak normal. Karena status Kin benar-benar di luar nalar, ayahnya pun nyuruh Kin buat berhati-hati dan gak boleh nunjukin statusnya itu ke sembarang orang. Karena hal itu bisa berbahaya buat dirinya. Dan kalau sampai hal ini diketahui sama pihak kerajaan, keberadaan Kin bisa dianggap mengancam negara. Setelah capek ngobrol sama keluarganya, Kin pun ngebaca sebuah buku sihir tentang pemanggilan makhluk. Dan karena penasaran, Kin pun berusaha buat mencobanya. Sayangnya bukan makhluk imut yang muncul, tapi malah seekor monster ganas yang gede banget. Dan pada saat yang bersamaan, Reine sama parma temannya ada di sana. Kin pun kaget dong. Akhirnya dia berusaha buat nyelamatin mereka berdua dan nyerang monster itu. Benar aja, monster tersebut langsung berhasil di kalahin Kin dengan satu serangan. Sayangnya Kin langsung lemes karena udah ngepake terlalu banyak mana. Ngeliat Kin yang gak berdaya, Reine dan parma pun langsung panik. Tapi gak lama setelah itu, Kin langsung kembali sadar. Dia pun minta tolong ke Reine untuk gak ngelaporin kejadian tadi ke ayahnya. Singkat cerita, secara debut Kin pun dimulai. Di sana Kin langsung mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang petualang. Ayahnya dan semua orang pun langsung menyambut keinginan Kin itu dengan bangga. Lalu keesokan harinya, ayah Kin langsung mencarikan dua tutor petualang buat ngajarin Kin selama tiga tahun. Mereka adalah petualang tingkat D yang bernama Millie dan Nina. Setelah selesai memperkenalkan diri, pelatihan dasar untuk Kin pun dimulai. Awalnya Millie pengen ngajarin Kin tentang dasar-dasar ilmu berpedang. Tapi pas dicoba, ternyata Kin tuh udah jago banget. Bahkan Millie sampai capek buat ngeladenin Kin latih tanjing. Kemudian Nina pun maju dan ngajarin Kin tentang dasar-dasar sihir. Tapi ya sama aja, si Kin ini udah jago banget buat pake sihir dasar tanpa rapalan. Ngeliat hal tersebut, mereka berdua langsung melongo dong. Akhirnya, Kin pun cerita kalau dia tuh dapet berkah dari dewa perang dan dewa sihir. Maka dari itulah, skill bertarung dan sihirnya tuh udah melampaui batas orang normal di usianya. Alhasil, mereka pun mulai ngebujuk ayah Kin biar dikasih izin. Kin harus mulai mempelajari sihir tingkat menengah, dan kami harus melakukan pelatihannya di luar mansion. Soalnya bisa-bisa mansion hancur karena latihan Kin, kata Nina. Karena gak punya pilihan lain, ayah Kin pun nginjinin mereka asalkan Kin bisa menjaga diri. Kemudian mereka pun sampai di tempat latihan. Kin keliatan seneng banget karena ini adalah pertama kalinya dia keluar mansion sejak dibaptis kemarin. Terus pas nyobain sihir apinya, lagi-lagi Nina dibikin kaget. Dahlah lama setelah itu muncullah killer rabbit yang ngegangguin mereka. Tapi dengan mudah, Kin bisa langsung ngelain monster tersebut. Dan waktu Kin lagi asik ngelawan monster-monster itu, dia gak sengaja hampir masuk ke dalam hutan. Ternyata itu adalah hutan monster. Setiap puluhan tahun sekali, para monster akan meluap dan menyerang kota. Maka dari itulah, tembok kota dibuat sangat tebal dan kokoh untuk menahan serangan mereka. Terus ketika serangan tersebut terjadi, ayah Kin dan para petualang akan turun tangan untuk ngebasmi para monster. Lalu keesokan harinya, Kin, Millie, dan Nina datang ke Quilt buat ngecekin misi baru. Karena menurut mereka, killer rabbit itu udah terlalu mudah buat Kin. Makanya mereka nyoba nyari monster lain yang lebih kuat. Tapi waktu lagi ngobrol-ngobrol sama resepsionis Quilt, tiba-tiba Nina dan Millie digangguin sama om-om petualang tingkat C yang rendahin mereka. Karena Kin gak terima, akhirnya dia pun turun tangan dan ngasih pelajaran ke om-om tersebut. Bener aja, dan kelincahannya Kin bisa ngalahin mereka dalam sekejap. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Saat ini Kin udah berusia 8 tahun dan keliatan makin dewasa. Lalu tampaklah Sylvia yang lagi masuk kamar Kin sambil ngebawain beberapa pakaian. Setelah itu, Kin pun berinisiatif untuk kasih hadiah perpisahan buat Millie dan Nina. Malamnya dia langsung berburu monster ke dalam hutan. Kin pengen ngebikin sebuah tas sihir untuk mereka berdua. Dan dengan cepat, dia langsung nemuin Black Agar dan Earth Dragon untuk dijadikan bahan dasar. Tapi karena kekuatan Kin bener-bener gak ngotak, akhirnya para penjaga perbatasan pun melihat kobaran api dari arah hutan. Tanpa pikir panjang, mereka segera ngebunyiin lonceng untuk memperingatkan ayah Kin. Mereka mengira kalau itu adalah tanda luapan monster. Sementara Kin yang udah selesai berburu langsung teleport dan balik ke mansionnya. Lalu pada saat yang sama, ayah Kin langsung menyerbu ke arah hutan bersama pasukannya. Tapi pas sampai sana, hutan itu keliatan sepi dan gak ada tanda-tanda monster sama sekali. Namun ada sebuah lubang besar bekas ledakan yang benar-benar misterius. Terus ayahnya Kin melihat ada sebuah sapu tangan yang ketinggalan di situ. Kemudian keesokan harinya, tampaklah Kin yang lagi bertarung lawan para serigala. Kayaknya itu adalah hari terakhirnya bersama Nina dan Millie. Dia pula sembuharin kedua tas sihir buat tanya. Dan setelah ngasih tau bahan dasar dari tas tersebut, mereka berdua langsung kaget. Ditambah lagi kapasitas tas itu juga benar-benar gede. Terus Kin juga ngasih tau kalau tas itu cuma bisa dibawa sama mereka aja. Tapi karena Kin benar-benar tulus buat ngasihin hadiah itu, akhirnya mereka berdua pun berterima kasih dan menciumnya. Singkat cerita, umur Kin udah mencapai 10 tahun. Dan kali ini dia harus melakukan debutnya di ibu kota. Karena setelah berusia 12 tahun nanti, Kin akan mulai bersekolah di akademi. Ayah, kira-kira butuh berapa lama untuk sampai di ibu kota? Sekitar seminggu. Kalau perjalanan kita lancar dan gak ada serangan monster. Jawab Garm. Setelah ngedengar hal tersebut, Kin langsung beride buat memperketat penjagaan. Dia pun segera memakai sihir pencariannya buat ngecek keadaan sekitar. Dan bener aja, ternyata di depan ada pertarungan yang lumayan besar. Kin ngomong ke ayahnya kalau ada 10 orang yang diserang puluhan monster 3 kilo di depan mereka. Akhirnya Kin pun lompat dari keretanya dan berlari secepat kilat dengan sihir anginnya. Bahkan, para kesatria utusan ayahnya itu gak sadar kalau barusan Kin nyalip mereka. Sementara di area pertempuran, tampaklah dua orang satria yang tersisa. Mereka udah gak bisa menyerang lagi dan dikeroyok sama puluhan monster. Untungnya Kin datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin mereka. Bahkan Kin langsung ngelain semua monster kerocok yang ada di sana dengan ilmu sihirnya. Terus untuk yang terakhir, Kin harus berhadapan dengan monster yang paling gede. Dia pun segera ngeluarin pedangnya dan melawan monster tersebut. Lalu dengan menggunakan sihir api di pedangnya, Kin berhasil ngebunuh monster itu. Sementara dua kesatria yang tersisa tadi cuma bisa bengong aja ngeliat aksinya Kin. Kedua kesatria itu melarang Kin untuk mendekati kereta kuda yang dari tadi mereka lindungi. Sadar kalau para kesatria itu takut sama dia, tanpa basa-basi Kin pun segera memperkenalkan diri. Tapi tiba-tiba aja, kesatria yang terluka itu jatuh. Kayaknya kondisi lukanya tuh bener-bener parah. Lalu dengan sat-sat, Kin langsung ngebatin mereka pakai sihir penyembuhnya. Kin juga ngebawa mayat para kesatria yang meninggoy ke dalam item boxnya. Kemudian setelah para kesatria itu sembuh, garam pun muncul. Ternyata kereta yang diserang sama para monster itu adalah kereta milik Duxantana, seorang bangsawan yang penting di kerajaan. Lalu pada saat yang sama, pintu kereta pun terbuka, dan muncullah dua orang cahaya cantik dari kereta tersebut. Mereka adalah Telestia dan Silk, yang merupakan putri mahkota dan putri Duxantana. Kedua cahaya itu pun berterima kasih kepada Kin dan garam yang telah menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba aja, Telestia kelihatan seboyongan. Kayaknya dia tuh kena mental setelah kejadian barusan. Dan dengan cepat, Kin langsung menawarkan diri buat menyihir mereka. Kin nawarin mereka si relaksasi yang bisa nenangin suasana hati dan jiwa. Saat itu juga, kedua cahaya itu langsung balik lagi moodnya. Mereka kelihatan happy banget setelah disihir sama Kane. Bahkan, mereka berdua langsung manggil Kane dengan sebutan Kane sama dan bersikap saling ngerebutin Kane. Telestia yang ngeliat kelakuan Silk itu juga gak mau kalah dan ikutan buat narik tangannya Kane. Alhasil Kane jadi makin bingung karena kelakuan dua cahaya itu. Dan tanpa bisa nolak, kedua cahaya itu langsung menculik Kane bersama mereka. Garam yang masih terheran-heran dengan kelakuan dua ciwi-ciwi itu cuma bisa melongo aja. Lalu dalam perjalanan, Kane kelihatan salting karena dipepet sama dua cahaya cantik. Bahkan, di dalam kereta Kane juga masih dijadikan bahan rebutan sama mereka. Terus, gak lama kemudian, salah satu ksatria ngabarin kalau sebentar lagi mereka bakalan sampai di kota Renoma. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi Telestia dan Silk gak mau pisah sama Kane. Lebih absurdnya lagi, mereka berdua tuh malah nawarin Kane buat bubuk bareng sama mereka. Ya jelas dong, Kane pun berusaha buat menolak permintaan itu. Begitu pula dengan garam yang tiba-tiba muncul dan gak nginjinin hal tersebut. Tapi dengan keimutannya, kedua cewek itu berusaha maksa dan memohon agar mereka bisa bubuk bareng Kane. Alhasil, Kane pun setuju buat bubuk bareng mereka. Terus malamnya, mereka pun bubuk bareng. Tapi karena pen lebih deket sama Kane, akhirnya mereka berdua mepetin tempat tidurnya ke arah Kane. Bahkan mereka juga bubuknya nebel-nempel sama Kane. Alhasil, karena salting, si Kane pun malah jadi gak bisa bubuk sampai pagi. Paginya saat melanjutkan perjalanan, mata Kane kelihatan capek banget karena gak bisa bubuk. Singkat cerita, mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Lalu datanglah seorang cowok yang langsung menyapa Telestia dan Silk. Mereka berdua langsung menalin Kane kepadanya. Cowok itu pun langsung berlutuh dan memperkenalkan dirinya. Rupanya dia adalah Daim Von Gazard, wakil komandan kesatria. Saat itu juga, Daim langsung berterima kasih kepada Kane karena udah menolong mereka. Kemudian Kane langsung keluarin semua mayat kesatria yang dibawanya untuk dimakamkan dengan layak. Daim juga cerita, kalau biasanya mereka tuh cuma ngebawa barang-barang peninggalannya aja. Sementara mayatnya akan dibakar atau dikubur di tempat kejadian. Maka dari itulah keluarga para kesatria tersebut sangat berterima kasih kepada Kane. Setelah itu, Daim langsung meminta Kane untuk beraudiensi atau menghadap raja. Kane pun langsung panik dong, tapi dia gak bisa nolak perintah itu. Akhirnya setelah sampai di kerajaan, Kane langsung disambut di hadapan para bangsawan dan berjalan di tengah-tengahnya. Mereka semua ngeliatin Kane dengan pandangan yang gak nyenakin. Kayaknya mereka masih gak percaya dan ngeremehin kemampuan Kane. Lalu, si penasihat raja segera ngumumin prestasinya Kane yang berhasil ngalahin 50 ork dan nyeramatin telestia sama Silk sendirian. Ngedenger hal tersebut, para bangsawan yang ada di sana langsung ribu dan gak percaya. Berkat prestasi dan jasanya, Kane diganjar dengan gelar baron serta 10 koin platinum dan sebuah mansion. Dan tiba-tiba aja ada seorang bangsawan yang maju ke hadapan raja. Tampaknya dia gak setuju dengan keputusan raja. Tunggu dulu, mustahil untuk memberinya gelar saat ini. Diam, Korjino. Memangnya kamu bisa membahas mi ork sendirian kayak Kane. Bentak raja kesal. Karena gak bisa ngejawab, Korjino pun langsung mati kutu dan mundur diri dari hadapan raja. Setelah itu raja langsung meminta Kane untuk menemuinya secara pribadi. Beberapa waktu kemudian, tampaklah Kane dan garamnya lagi duduk di ruang tamu. Terus gak lama, raja dan yang lainnya pun datang. Termasuk Silk dan telestia yang langsung senyum-senyum manja ke arah Kane. Sedangkan di sampingnya, ada juga ayahnya Silk yaitu Eric von Santana yang juga ikut berterima kasih kepada Kane karena udah nyelamatin Silk. Kane, mau kakau menikahi telestia putriku dan Silk? Kane langsung page dong setelah ngedengar hal itu. Sementara telestia dan Silk malah kelihatan seneng banget mau dijadikan istri-istrinya Kane. Tapi karena mereka masih bocil, akhirnya raja berniat buat melakukan pertunangan terlebih dahulu dan akan nikahin mereka setelah dewasa. Awalnya Kane dan garam kaget banget ngedengar permintaan raja itu dan berusaha buat menolak. Tapi karena raja dan Eric bener-bener maksain, akhirnya Kane gak bisa berkutik lagi. Alhasil Kane pun diminta buat nikahin mereka berdua sekaligus. Apalagi Kane udah bergandengan tangan dan bobo bareng sama mereka berdua. Jadi Silk dan Celestia tuh udah gak bisa nikah sama orang selain sama Kane. Akhirnya karena gak punya pilihan lain, Kane pun menerima pertunangan itu. Baiklah, aku terima pertunangannya. Jawab Kane pasrah. Ah, aku gak bisa ngelupain hari saat kita menyatukan tubuh. Kata Silk dan Celestia kesenangan. Waktu ngedengar omongan absurd mereka, raja dan Eric pun langsung kaget dong. Pasti mereka mikir kalau Kane udah enak-enak sama kedua putri cantik itu. Alhasil Kane pun dimarahin habis-habisan sama mereka. Karena gak bisa ngelak, akhirnya dia pun cuma bisa pasrah aja. Yang sabar ya, Kane. Lalu, kita diperlihatkan Kane yang lagi berdoa kepada para dewa. Terus pas masuk ke alam dewa, Kane pun langsung konsultasi tentang kondisi statusnya yang gak normal itu. Apalagi untuk ukuran manusia. Dewa Xenom juga mengakui kalau status Kane itu emang gak wajar. Dia pun langsung nawarin Kane untuk jadi setengah dewa. Yang tingkatannya tuh setara dengan hewan suci dan naga suci. Setelah itu, Xenom minta Kane buat ngebikin game di dunia tersebut. Dia pengen Kane ngegunain pengetahuannya saat masih hidup di bumi buat menciptakan barang-barang baru di dunia itu. Terus keesokan harinya, Kane diminta buat nemenin Reine beli gaun baru. Tapi karena di toko itu isinya peralatan cewek semula, akhirnya Kane ngerasa gak nyaman dan kabur keluar. Ternyata, di seberang toko tersebut dia ngeliat Parma. Rupanya Parma lagi latihan jaga di toko pamanya. Setelah Kane berkenalan dengan pamanta manis, dia pun mutusin untuk masuk dan ngeliat-ngeliat toko mereka. Ternyata di toko pamanta manis itu ada berbagai macam barang. Terus, Kane pun kepikiran buat ngebikin game dengan bantuannya pamanta manis. Awalnya pamanta manis keliatan bingung. Tapi setelah ngejelasin teknisnya, pamanta manis langsung paham dan menyanggupinya. Lalu, dengan serius pamanta manis langsung menerima pekerjaan itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Kemudian Kane pun langsung berpamitan dan keluar. Tapi gak disangka. Ternyata di depan toko Kane tuh udah dihadang sama Rene yang masang wajah cemberut. Kayaknya saking semangatnya buat ngebikin game, Kane tuh sampe lupa sama Rene. Akhirnya setelah sampe di rumah, dari malam sampe pagi Rene terus-terusan ganti baju dan nunjukin semua gaun barunya. Kane keliatan udah lemes banget dan capek buat muji-muji kakaknya itu. Oke, sekarang giliran Kane ya. Kata Rene semangat. Kane pun kaget banget dong. Untungnya Sylvia tiba-tiba dateng dan ngabarin kalau pamanta manis mencarinya. Alhasil, Kane pun langsung kabur dari Rene dan pergi ke tokonya pamanta manis. Terus sesampainya di sana, ternyata game pesenan Kane udah jadi. Dia pun keliatan seneng banget setelah ngeliat hasil kerjanya pamanta manis. Dan dengan cepat, Kane langsung nunjukin cara mainnya. Game ini namanya Reverse. Kata Kane ngejelasin. Karena gampang, pamanta manis pun jadi ikutan antusias. Dia juga mikir kalau game ini pasti bakalan populer di semua kalangan. Karena harganya juga ga terlalu mahal. Kane mau ngebikin dua versi dari game itu. Yaitu versi mewah untuk bangsawan dan versi murah untuk rakyat jelata. Jadi semua orang bisa ikutan mainin game tersebut. Pamanta manis langsung nerima permintaan itu dengan senang hati. Dia juga ngajakin Kane untuk membuat kontrak sama dewa dagang. Karena dengan bersumpah di hadapan dewa dagang, maka barang yang mereka produksi itu ga akan ada yang bisa menirunya selama 3 tahun. Setelah itu mereka berdua langsung melakukan kontrak dengan mempersembahkan game tersebut kepada dewa dagang. Dalam sekejap, game itu langsung menghilang. Kayaknya persembahan mereka udah diterima dan sampai ke alam dewa. Sementara di alam dewa, kita diliatin dewa xenom dan dewa dagang yang lagi mainin gamenya Kane. Kayaknya mereka keliatan seneng banget karena punya mainan baru. Setelah itu Kane pun pulang ke rumah. Tapi Sylvia keliatan panik banget waktu ngeliat kedatangannya Kane. Kane sama dari mana aja sih? Pesta debutnya udah hampir mulai loh. Kane pun langsung keinget sama pesta debutnya dan buru-buru berangkat. Lalu sesampainya di sana, Kane langsung kenalan sama Silk secara resmi. Erik juga berterima kasih atas bantuan Kane kemarin. Tapi entah kenapa, senyuman Erik yang nyeremin itu ngebikin Kane jadi bergidik ngeri. Terus pas ngeliat Silk yang cantik banget, Kane pun jadi ga tahan buat ngekembaluin dia. Gak lama kemudian Raja muncul dan disambu dengan meriah. Lalu mereka pun menyapa Raja secara bergantian. Sampai akhirnya, giliran Kane dan keluarganya pun tiba. Rupanya game reverse versi mewah yang Kane pesen udah siap buat dikasihin ke Raja. Raja pun menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Garam pun mutusin buat berkeliling. Dia juga berpesan agar Kane membaur sama anak-anak lain dan bersikap layaknya anak normal. Tapi tiba-tiba aja, Silk mendatangin Kane dan ngajakin ngobrol. Mereka berdua pun mesra-mesraan sambil nongki-nongki santuy. Tapi ga disangka, seorang bocilnya Belin dan dua pengikutnya datang buat menggodain Silk. Ternyata dia adalah Habit, anaknya bangsaan Korjino yang kemarin ga setuju sama penobatannya Kane. Terus setelah Kane berkenalan sama mereka, kedua pengikut ini semakin ngejek-ngejek Kane karena dikiranya dia adalah anak seorang Baron. Mereka pun maksa Kane untuk bersikap hormat kepada Habit. Silk langsung marah dong. Dia ga terima kalo Kane diremehin. Tapi Kane tetep nyantuy dan menanggapinya dengan tenang. Tapi si Habit malah marah dan nantangin Kane untuk berduel di luar. Alhasil Kane pun meladenin permintaannya. Silk juga ikut ngintilin Kane dan nempel terus sama dia. Bahkan si Habit sampe kesel banget ngeliat mereka berdua yang mesra-mesraan terus. Akhirnya, salah satu pengikutnya Habit maju dan mulai nunjukin bakat sihirnya. Tapi setelah nari-nari aneh dan ngebaca mantra, ternyata Fireball yang dia keluarin itu kecil banget. Kane pun melihatnya sampe terheran-heran. Terus karena serangan pertama itu ga ngefek apa-apa, akhirnya pengikut yang satunya ikutan turun tangan. Dia juga nari-nari aneh dan ngebaca mantra. Tapi sayangnya, stun bullet yang muncul juga ga kalah kecil. Kane sama Silk cuma bisa melongo doang ngeliat serangan yang ga guna itu. Akhirnya karena kesel, Silk pun langsung ngejelasin ke mereka kalo Kane itu bukanlah anak Baron. Dia adalah orang yang menolongku dan putri Telestia saat diserang kawanan Ork. Ngedengar hal tersebut, mereka bertiga langsung kaget dong. Tanpa basa-basi, mereka langsung bersuju dan minta maaf sama Kane. Lalu setelah mereka bertiga kabur, Silk langsung menggodain Kane. Kayaknya Silk sadar kalo Kane ini sengaja ngerjain mereka bertiga. Akhirnya Silk janji akan menahasiakan hal itu asalkan Kane mau berkencan dengannya. Tapi belum sempet ngejawab, Telestia udah muncul dan menghampiri mereka. Karena penasaran, Telestia pun maksain Silk buat ngomong. Dan akhirnya, Silk cerita kalo Kane itu mengajaknya berkencan. Saat itu juga Telestia langsung ngambek dong. Tapi bukannya jadi serem. Mukanya Telestia itu malah jadi makin imut. Terus karena ga tega, akhirnya Kane juga ngajakin Telestia. Telestia pun kesenangan. Tapi tiba-tiba aja, Raja muncul dan ngedengar semua pembicaraan mereka. Dengan wajah seremnya, Raja langsung ngajakin Kane buat ngobrol antar pria. Hihihi, kena deh. Semangat ya, Kane. Terus keesokan harinya, tambaklah Kane yang lagi dikasih kunci mansion barunya. Si Perdana Menteri juga ngomong kalo Raja tuh saat menyukai game reverse yang dikasih sama Kane kemarin. Bahkan mereka tuh sampe kesulitan buat ngebikin Raja berhenti main. Setelah ngedengar hal tersebut, Kane pun jadi ngerasa legah. Singkat cerita, Kane pun selesai main dan sampe di mansion barunya. Ternyata kondisi mansion itu bener-bener bobrok dan ga terawat. Bahkan keadaannya juga kotor banget. Mulai dari lampunya yang mati, dapur berantakan, sampe beberapa perabotan yang keliatannya udah reot dan rusak. Tapi karena Kane OP banget dan serba gisah, jadinya kondisi kayak gitu mah ga ada apa-apanya buat dia. Dalam sekejap, Kane langsung ngeberesin dan ngebenerin mansion itu dengan sihirnya. Tempat yang tadinya kotor dan terbenggalai itu tiba-tiba berubah jadi mewah dan nyaman banget. Gak lama kemudian, Sylvia dan pelayan lainnya datang. Rupanya mereka akan ngikut sama Kane dan jadi pelayan di mansion itu. Terus ada juga satu orang pelayan cowok baru yang bernama Colin. Lalu, Sylvia dan yang lainnya langsung set-set buat ngurusin barang pindahannya Kane. Sedangkan Kane segera balik ke mansion ayahnya buat ketemu Jin dan Alec yang baru pulang. Sesampainya di sana, mereka pun langsung makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Alec dan Jin keliatannya bangga banget sama pencapaiannya Kane. Tapi kayaknya mereka juga udah tau kalo mansion yang didapetin Kane itu udah bobrok dan tua. Bahkan Drainnya juga ditakut-takutin buat main kesana. Terus karena penasaran, besoknya Raine, Sarah, dan Garam pun berkunjung ke mansion barunya Kane. Sesampainya di sana, mereka semua kaget dong. Karena ternyata mansion itu gak bobrok kayak yang mereka kira. Bahkan malah keliatan bagus dan seperti baru. Garam dan yang lainnya pun langsung sadar kalo itu semua adalah ulahnya Kane. Lalu setelah berkeliling, Garam pun ngomong kalo mansion Kane itu kurang hiasan. Dia ngejelasin kalo para bangsawan itu biasanya suka barang seni yang mewah dan mahal. Kayak vas, gucci, lupisan, dan juga monster-monster yang diawetkan. Ngedenger hal itu, Kane pun langsung semangat. Dan yang cepat dia langsung menaruh hiasannya. Tapi gak lama setelah itu, Sylvia dan yang lainnya teriak-teriak ketakutan. Dan, Garam langsung panik dong. Mereka segera ngecek sumber keributan itu. Dan ternyata, Kane naruh monster naga merah yang udah diawetin sebagai pajangan di mansionnya. Garam juga gak kalah kagetnya. Dia bahkan gak tau kapan Kane ngeburu naga itu. Apalagi naga merah itu juga udah termasuk monster kelas bencana. Kebanyakan, parti petualang tingkat A juga gak ada yang bisa ngalahin naga merah itu tanpa adanya korban. Akhirnya Kane pun cerita kalo dia ngalahin naga itu sendirian waktu lagi berburu di hutan. Karena udah gak kaget sama kelakuan Kane, Garam pun cuma nyuruh Kane buat ngejelasin hal itu sama para pelayanya. Terus, Garam juga ngomong kalo hiasan naga itu ternyata cukup bagus. Lalu, tiba-tiba aja Rene dan Sarah teriak-teriak di toilet. Kane sama Garam yang panik langsung nyampering kesana dong. Walah, ternyata mereka tuh kaget sama model toiletnya Kane yang ada air nyemprotnya toh. Kayaknya mereka berdua kesenangan dan langsung minta Kane buat ngebikinin toilet itu di rumah. Terus, Kane pun ngejelasin kalo dia tuh ngebikin toilet itu pake sihir akhirnya. Kane, para tamu bisa seneng loh. Kata Garam. Eh, para tamu. Karena Kane keliatan bingung, Garam pun langsung ngejelasin kalo bangsaan baru yang punya mansion itu harus melakukan pesta debut dan menjamu para bangsaan lain di mansion barunya. Malamnya, Kane keliatan bingung banget buat nyiapin pesta debutnya. Terus karena raja cuma bisa diundang sama bangsaan kelas atas, akhirnya Kane mutusin buat gak ngirim undangan ke raja. Kane pun langsung dapet ide buat nyiapin sebuah gelas cantik untuk dikasihin ke para bangsaan. Sylvia langsung kesenangan waktu ngeliat gelas lucu itu. Besoknya, Kane pun langsung ke dapur buat nyiapin contoh sake sama hidangan buat jemuan besok. Setelah selesai, Kane meminta Sylvia buat mencobanya. Waktu nyobain stick hamburg itu, Sylvia langsung keenakan. Ditambah lagi ada sake spesial buatan Kane. Sylvia heran dong, karena ternyata rasa minuman aneh itu enak banget. Akhirnya Kane ngejelasin, karena dia belum boleh minum sake, Kane pun ngebikin wine yang dicampur sama bui-bui soda pake sihirnya. Jadi rasa wine-nya pun jadi makin segar dan cocok banget buat diminum sambil makan stick hamburg. Terus, tiba-tiba aja Colin datang dan ngabarin kalau ada rombongan dari istana yang berkunjung. Ternyata itu adalah sang raja. Dia datang karena kemarin gak dapet surat undangan dari Kane. Kayaknya raja ngambek karena dia ngerasa gak diundang dan dilupain. Tapi dengan skill ngelesnya, Kane langsung ngejawab kalau dia pengen ngasih undangannya secara langsung. Raja pun kelihatan seneng, karena ternyata dari kemarin dia tuh diejek-kejek sama Eric karena gak diundang di pesta debutnya Kane. Ngeliat raja yang kesenangan, Kane pun lega karena udah nyiapin surat undangan sebelum menemuinya. Besok malamnya pesta debut Kane pun dimulai. Tampaklah garung sama Kane yang lagi menyambut Eric dan Syl. Bener aja dong, mereka langsung kaget waktu ngeliat naga merah yang dipajang sama Kane. Lalu Kane pun langsung ngasih sambutan ke semua tamu-tamunya. Setelah nyobain sparkling wine bikinan Kane, garam dan nyalainya kelihatan seneng banget. Apalagi gelas cantik bikinan Kane itu juga ngebikin mereka jadi tertarik. Bahkan, makanan enak yang udah disiapin sama Kane juga ngebikin Rene dan Syl kayak enakan makan. Terus gak lama setelah itu, raja dan keluarganya datang. Ekspresi mereka juga kesenangan waktu nyobain sparkling wine bikinan Kane. Apalagi stick hamburgnya juga enak banget dan ngebuat raja makin ketagihan. Dan bener aja, dia langsung kesenangan dan muji-muji Kane. Bahkan raja juga ngomong di depan orang-orang kalau pelayanan Kane ini adalah pelayanan terbaik yang pernah dia terima. Semua orang pun langsung bertepuk tangan buat Kane. Terus pada saat yang sama, Colin ngasih tau Kane kalau Marquis Corjino udah datang. Pada saat itu juga, Kane langsung ke depan buat menyambutnya. Tapi ya gitu, si Corjino ini emang bener-bener sombong dan sok-sokan. Karena kesel, Kane pun diem aja dan sengaja gak ngasih tau tentang helasan naga yang ada di dalam aulanya. Saat itu juga, Corjino langsung kaget dan ketakutan dong. Kane pun cuma bisa ketawa-ketawa aja dalam hati. Terus waktu nyobain minuman Kane, dia juga kesenangan tapi pura-pura gak doyan. Bahkan waktu makan stik hamburgnya juga sama. Si Corjino ini sok-sokan hue-hue di depan Kane padahal dia keenakan. Ngeliat kelakuannya yang nyebelin itu, Kane pun jadi makin kesel dong. Tapi bukan Kane namanya kalau gak punya ide nakal. Si Kane ini langsung nyiapin hadiah gelas cantiknya buat Corjino. Corjino langsung kesenangan dong, dan dengan seenak jidatnya dia langsung minta semua sake dan gelas cantik itu buat dikirim ke rumahnya. Kane pun langsung nolak permintaan itu dengan sopan dan nawarin hadiah lain. Sambil nawarin hadiahnya, Kane pake siri deteksinya buat memantau posisi raja. Terus Kane pun ngomong kalau dia mau ngasih hadiah yang terbesar di kerajaan itu. Lalu pada saat yang sama, raja berdiri tepat di belakangnya Kane. Alhasil Corjino pun langsung berhadapan sama raja. Dan saat itu giliran si Corjino yang dibeli habis-habisan sama Eric dan raja. Karena kaget bukan main, akhirnya Corjino pun langsung minta maaf dan kabur dari pesta itu. Terus Silk yang sadar kalau Kane udah ngatur itu semua pun langsung ngedatengin Kane. Dia pun langsung ketawa-ketawa setelah tahu kalau Kane ini sebenarnya jahil banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Raja dan Eric ngedengar semua omongan mereka. Dan akhirnya Kane pun kenal lagi deh. Kasian banget sih Kane, semangat ya. Terus keesokan harinya, Kane yang lagi jalan di halaman kerajaan ketemu sama Komandan Daim. Ternyata si Kane ini lagi nyari ruang penyimpanan kerajaan. Kane diminta sama padana menteri makna untuk kumpulin bahan monster buat kerajaan. Tapi waktu ditunjukin tempatnya sama Daim, Kane langsung sangsi dan mikir kalau tempatnya bakalan nggak cukup. Daim pun langsung kaget dong. Dia mikir kalau Kane ini pasti ngebawa Red Dragon kayak yang ada di mansion miliknya. Tapi Kane ngejawab kalau yang dia bawa itu cuma Earth Dragon doang. Eh, tapi Earth Dragon tuh sama aja weh ukurannya. Sama-sama gede tau. Alhasil Daim pun nyuruh Kane buat ngeluarin bahan-bahan monster itu di lapangan dulu. Dan bener aja weh, bahan monster yang dibawa sama Kane tuh gede-gede banget. Daim pun bener-bener terkejut karena Kane bisa mengalahkan semua monster ini sendirian. Dia langsung penasaran siapa sebenarnya Kane ini. Daim pun nanyain, apakah Kane adalah seorang manusia pilihan dewa? Kane yang ngedangar pertanyaan Daim itu pun langsung nge-freeze. Dia kaget kenapa Daim bisa curiga kalau dirinya adalah pilihan dewa. Akhirnya Kane pun langsung ngeles dan ngomong kalau dia tuh cuma putra dari garam aja. Kane juga langsung buru-buru pamit sama Daim biar bisa segera pergi dari sana. Eh, tapi Daim nggak ngebiarin Kane pergi gitu aja dong. Daim ngajakin Kane buat ikut pelatihan kesatria bareng dia. Daim pengen Kane nunjukin kemampuannya yang sebenarnya. Nggak pake lama, Kane pun langsung diperkenalkan di depan para kesatria terkuat di kerajaan itu. Habis itu, ada salah satu kesatria yang ragu-ragu sama kemampuan Kane. Alah hasil Daim nyuruh orang itu buat bayuan sama Kane dan nyoba kemampuannya. Dan tentu aja, dalam sekejap Kane langsung ngelain kesatria itu dengan gampang. Terus karena kemampuan Kane jauh lebih kuat dari perkiraan Daim, Daim pun langsung nyuruh Kane buat ngelawan semua kesatria yang ada di sana sekaligus. Tapi waktu pertarungan mau dimulai, tiba-tiba dari kejauhan ada suara cewek yang merintah mereka buat ngehentiin pertarungan itu. Ternyata dia adalah komandan kesatria kerajaan yang dimaksudain tadi. Dia adalah Tivana. Tivana pun langsung melukin Kane dan nenangin dia. Aduh, kayaknya Tivana ini agak so takut nggak sih guys? Dasar pecinta sotah. Kane langsung sadar kalau Tivana ini ternyata adalah ras elf waktu ngeliat kupinya. Terus, Daim pun ngenalin Kane ke Tivana dan ngejelasin kalau Kane adalah orang yang nyelamatin tuan putri. Nah, waktu ngedarah hal itu, sikap Tivana langsung berubah dong. Nggak pake babi bu, Tivana langsung ngajakin Kane buat berduel. Enak buahnya pun keliatan udah nggak kaget sama kelakuan komandannya itu dan kasihan sama Kane. Mereka bertarung kalau Kane nggak bakalan kuat menghadapi Tivana. Kane pun langsung panik weh. Apalagi dia tuh cuma dikasih pedang kayu sedangkan Tivana pake pedang beneran. Tapi sambil nyerang Kane, Tivana ngasih tau kalau pedangnya udah ditumpulin pake sihir. Jadi Kane nggak perlu khawatir. Semua yang ada di sana pun keliatan kaget saat ngeliat Kane yang bisa ngimbangin Tivana. Terus kayaknya, Kane jadi kebawah suasana dan makin serius. Alah hasil Kane berhasil ngalahin Tivana dengan telak. Tapi bukannya marah atau apa. Wajah Tivana malah memerah dan langsung minta diinkahin sama Kane. Kane dan semua orang pun kaget banget dong weh. Si Kane juga langsung berusaha buat nolak permintaan absurd Tivana itu. Kane langsung lari dan minta bantuannya Daim. Tapi si Daimnya malah molor. Kayaknya dia nggak mau ikut campur karena terlalu berisiko. Hihihi. Sebenernya, Kane takut karena dirinya tuh udah tunangan sama Telestia dan Sil. Tapi karena semua itu harus dirahasiakin, jadinya Kane pun nggak bisa ngomong. Terus Tivana yang udah serius banget itu langsung ngejadwalin audiensi sama Raja buat ngomongin hal itu. Nggak pake lama dong. Mereka langsung ketemu dengan Raja lengkap sama pendamping-pendampingnya bahkan ada Garum juga. Alhasil, mereka semua kaget banget waktu Tivana ngomong kalau dia mau nikahin Kane. Kane pun langsung ngejelasin awal-mula kejadian kenapa bisa kayak gitu. Garum lalu ngasih tau Kane kalau Tivana ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah putri dari kerajaan Elf yang diberi hak istimewa oleh Raja pertama di kerajaan itu. Jadi, karena bangsa Elf itu sering diculik dan diperbudak, Raja pertama yang bernama Yuya Hirasawa itu ngasih mereka perlindungan khusus. Huh, nama Rajanya kok agak aneh ya guys? Terus Raja juga ngasih tau Tivana kalau Kane ini tuh udah tunangan sama Telestia dan Sil. Harapannya tuh biar Tivana ngurungin niatnya untuk nikah sama Kane. Eh, tapi gara-gara hal itu, keinginan Tivana buat nikahin Kane malah makin menjadi jadi. Alah hasil karena gak bisa ngapa-ngapain lagi, Raja pun menyetujui permintaan Tivana itu. Asalkan Tivana ngedapetin izin dari ayahnya terlebih dahulu. Tivananya seneng banget dong weh, dan Sat Setia langsung ngajakin Kane buat mulai surat buat ayahnya di kerajaan Elf. Setelah mereka berdua pergi, Raja langsung berdiskusi sama orang-orang yang ada di sana. Kayaknya dia heran banget kenapa Kane yang baru berumur 10 tahun itu bisa se-overpower itu. Bahkan bisa menang lawan Tivana yang notabene pendekar pedang terkuah di kerajaan. Raja dan Perdana Menteri pun langsung mencim sesuatu. Mereka ngutusin buat menguji Kane dan menunjukkan benda itu. Garam langsung bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Perdana Menteri dengan benda itu. Beberapa waktu kemudian, Daim ketemu sama Kane yang baru aja latih tanding sama Tivana. Nah, ternyata bagi Tivana latih tanding lawan Kane itu udah dianggap kencan aja. Bahkan si Kane sampai kelelahan karena nuruti nafsu bertandingnya Tivana. Sampai-sampai, Kane juga ngedapetin gelar master pedang di statusnya. Jadi Raja pengen muji Kane dengan menunjukkan benda misterius yang dimaksud tadi. Dan ternyata, benda yang dimaksud adalah sebuah buku sihir dengan level kaisar. Raja ngasih tau kalau buku itu ditulis oleh Raja pertama yang bernama Yuya Hirasawa Esport. Kane yang emang senang banget buat belajar itu langsung kesenangan dong saat dikasih buku itu. Tanpa babi bu, Kane langsung ngebuka buku tadi dan ngebacanya. Kane langsung takjub sama sihir-sihir yang tertulis di buku itu. Karena biasanya, Kane cuma ngebaca buku yang tersedia di perpustakaan aja. Dan isinya jauh dari apa yang dia baca kali ini. Tapi tiba-tiba aja Kane ngerasa ada yang aneh. Semua orang kayak kaget ketika Kane bisa ngebaca buku itu. Raja pun ngomong kalau nggak ada orang di kerajaan itu yang bisa ngebaca buku tersebut kecuali Raja pertama. Ternyata setelah diteliti sama Kane, huruf yang tertulis di buku itu adalah bahasa Jepang. Ya jelas lah, orang-orang di kerajaan nggak ada yang bisa ngebaca. Kane pun langsung sadar kalau Raja pertama itu sama kayak dirinya. Yaitu orang yang datang ke dunia itu dengan cara reinkarnasi. Akhirnya Raja pun mendesak Kane untuk jujur tentang jati dirinya. Karena udah nggak bisa ngelak lagi, Kane pun akhirnya ngomong apa adanya. Kane ngaku kalau dia memiliki ingatan dari kehidupannya terdahulu. Dan kehidupan itu sama dengan milik Raja pertama yaitu di negara yang bernama Jepang. Semua orang yang ada di sana langsung kaget dong, termasuk garam ayahnya. Nggak pake lama, Raja langsung minta Kane buat nunjukin statusnya yang asli. Dan mereka kaget banget saat ngeliat status Kane yang udah mentok semua itu. Bahkan hampir menyamai kekuatan dewa. Raja pun langsung lemes dan weh. Karena dengan status yang dimiliki Kane itu, harusnya semua orang di dunia ini berlutut di depannya dan menyembahnya. Karena itulah takdir seorang pilihan dewa. Nggak dengan perkataan Raja, Kane pun langsung panik. Dia ngomong kalau Kane nggak menginginkan hal itu. Kane juga ngomong kalau dia tuh udah seneng dengan kehidupannya yang sekarang. Dia bersyukur bisa menjadi putra garam dan bertemu sama orang-orang baik seperti Raja dan yang lainnya. Kane pun memohon kepada Raja untuk merahasiakan semua ini. Dan memperlakukan dirinya seperti biasanya. Raja pun mengabulkan permintaan Kane itu. Tapi Raja juga nambahin kalau harusnya Kane aja yang menjadi Raja menggantikan dia. Kane pun langsung kaget banget dong. Tapi belum sempet dia ngejawab, Tivana tiba-tiba masuk dan ngasih tau kalau proposal pernikahannya tuh udah disetujui sama ayahnya, Raja Bangsa Elf. Habis itu Tivana langsung manggil Kane dengan sebutan suamiku dan ngajakin Kane buat gencan lagi. Atau ya bisa dibilang latih tanding pedang lagi gitu. Tuh, yang sabar ya Kane. Terus keesokan harinya, tampaklah Kane yang lagi asik ngebaca bukunya Raja Yuya di perpustakaan. Ternyata awalnya si Yuya ini meninggoy karena sebuah kecelakaan di Jepang dan tiba-tiba berpindah ke dunia ini. Yang artinya Yuya datang ke dunia tersebut menggunakan tubuh aslinya. Sementara Kane datang ke sana dengan cara berinkarnasi. Tapi tiba-tiba aja pas lagi asik-asiknya ngebaca buku, Tela Setia dan Silk datang buat ngegangguin Kane. Mereka berdua ngira kalau Kane tuh lagi belajar buat ujian masuk akademi. Dan tanpa bab ibu lagi, si Tela sama Silk langsung ngejakin Kane buat belajar bareng. Namun kayaknya Kane udah punya rencana lain, dan dia pun langsung nolak ajakan mereka berdua sambil kabur dari sana. Nah, sayangnya waktu Kane lagi jalan, tiba-tiba dia malah ketemu sama Tivana yang ngajakin Kane buat latih tanding di luar ibu kota. Kane yang emang ogah dan butuh me time itu langsung menghindar dan lari. Terus keesokan harinya, tampaklah Kane yang udah berpakaian rapi dengan armor kulitnya. Rupanya ini adalah hari ulang tahun Kane yang ke-12, dimana dia udah bisa mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Alhasil tanpa pikir panjang lagi, Kane pun langsung pergi ke guild petualang yang ada di kota untuk mendaftarkan dirinya. Lalu sesampainya di sana, Kane ketemu sama seorang petualang berambut merah yang tiba-tiba menyapanya. Dengan ramah, cowok petualang itu pun mengingatkan Kane untuk menjaga dirinya dengan baik supaya nggak meninggoy saat menjalankan misi. Kemudian, Kane pun langsung pergi ke resepsionis guild dan mengisi formulirnya. Setelah itu, dia pun segera meneteskan darahnya ke sebuah kristal yang langsung mencetak kartu guildnya Kane. Karena baru daftar, jadinya Kane mendapatkan kartu petualang dengan rank yang terendah. Terus waktu lagi ngobrol-ngobrol sama cahaya resepsionis yang berama Retia itu, tiba-tiba aja ada sekelompok petualang ngeselin yang ngegoldain Retia. Kane yang kesel sama mereka langsung pasang badan dong. Tapi para petualang keroco itu tetap ngotot dan malah nantangin Kane. Alhasil, Kane pun ngeladenin mereka dan bisa menghindari serangan-serangan itu dengan mudah. Karena emosi, mereka semua pun berniat buat ngeroyokin Kane lagi. Tapi tiba-tiba aja, petualang berambut merah tadi muncul lagi dan ngemarahin para petualang keroco itu. Ternyata dia adalah Cloud si APS. Mereka pun langsung ketakutan dong waktu diencem sama Cloud dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Cloud yang sadar kalau Kane ini kekuatannya gak kaleng-kaleng langsung ngajakin dia buat ngobrol sambil minum-minum. Kane pun mau-mau aja dan langsung duduk sambil berkenalan dengannya. Kemudian, Cloud pun mengakui kalau dirinya itu adalah petualang kelas A dan nunjukin kartu guildnya yang berwarna kemasan. Si Kane kesenangan dong, dia juga pengen punya kartu guild yang keren kayak gitu. Tapi Cloud juga ngomong kalau yang paling keren adalah Raja Pertama. Karena dia adalah seorang petualang dengan level triple S yang memiliki kartu guild berwarna hitam. Ternyata si Cloud ini tuh punya parti bersama istrinya yang diberi nama APS. Nah, istrinya Cloud itu merupakan pengguna sihir S. Sementara Cloud sendiri adalah pengguna pedang api. Maka dari itulah, dua mereka disebut sebagai APS. Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba aja ada seorang cewek yang datang nyamperin mereka dan mungkulin kepalanya Cloud. Ternyata dia adalah Lina, istrinya Cloud. Dia pun marah-marah ke Cloud karena malah nyantui dan minum-minum sama Kane padahal mereka tuh harus ngejalanin misi. Cloud pun kenalin Kane kepada istrinya dan ngejelasin kejadian tadi. Lalu setelah mereka berkenalan, Cloud langsung pamit sama Kane dan pergi ngejalanin misi bersama istrinya. Kemudian Kane pun mutusin buat ngambil misi pertamanya. Sampai akhirnya, Kane ngebaca sebuah misi ngebasmi goblin yang lumayan oke. Tanpa basa-basi, Kane pun segera berangkat buat ngejalanin misi pertamanya. Tapi waktu lagi jalan menuju lokasi, tiba-tiba aja dia ketemu sama Tivana yang mengadain pelatihan kesatria di luar ibu kota. Dan bener aja dong, Tivana langsung ngajakin Kane buat bergabung dengannya. Kane pun berusaha buat nolak dengan berbagai cara. Sayangnya dia udah gak bisa menghindar lagi. Dan akhirnya Tivana malah ngintilin Kane buat ngejalanin misi. Terus sesampainya di hutan, Tivana keliatan seneng banget karena bisa berduaan sama Kane. Bahkan dia juga nyariin gerombolan goblin itu dengan gemgira. Lalu, Kane yang bisa ngerasain keberadaan para goblin itu dengan sihir deteksinya langsung tahu lokasi mereka. Dan bener aja, sesampainya di sana Kane dan Tivana ngeliat barang-barang yang berceceran dan seorang om-om yang udah pingsan karena dikeroyok goblin. Dengan cepat, Kane pun segera nolongin om-om itu dengan sihir penyembuhnya. Sementara Tivana ngurusin para goblinnya. Sambil nyembuhin om-om itu, Kane juga ngasih sihir penguat ke Tivana biar dia bisa makin overpower buat ngelawan kawanan goblin tersebut. Tivana ngerasa kalau sihir penguat Kane itu bener-bener ngasih dia love power buat ngebantai para goblin tersebut. Dan setelah semuanya selesai, Tivana langsung minta dibuji-puji sama Kane. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba muncullah sekelompok Green Lizard yang hendak menyerang mereka. Alhasil Kane pun segera nyuruh Tivana buat ngebawa om itu kabur. Sementara dirinya akan ngelawan para Green Lizard itu. Bener aja dong. Dan sekali serang, Kane berhasil ngeberesin semua Green Lizard itu dan mereka pun segera balik ke kota. Kemudian sesampainya di guild petualang, Kane langsung laporan kalau dia tuh berhasil ngalahin 30 Green Lizard sendirian. Retia pun kaget banget dong dan segera ngasih tau ketua guild tentang prestasinya Kane. Tapi ketua guild itu kayaknya gak percaya dan langsung manggil Kane ke ruangannya. Di sana Kane dituduh bohong dan hampir dibatalin sebagai anggota guild. Si ketua guild ini gak yakin kalau Kane tuh bener-bener bisa ngalahin 30 Green Lizard sendirian. Terus waktu lagi ribut-ribut gitu, tiba-tiba aja Guildmaster datang dan nanyain permasalahan mereka. Dia pun ngeliatin Kane sambil senyum-senyum. Dan ngasih tau mereka semua kalau Kane ini sebenarnya adalah seorang Baron yang berjasa nyelamatin Putri Telestia dan Silk tempoh hari. Ngedengar hal itu, mereka semua langsung kaget dong. Karena Kane sama sekali gak nulisin nama gelarnya di kartu guild tersebut. Saking paniknya, mereka pun segera minta maaf ke Kane. Gak lama kemudian, tiba-tiba aja Tivana muncul dan langsung melukin Kane sambil manggil dia sebagai suaminya. Mereka semua jelas tambah kaget dong. Tapi si Guildmaster ini mah cuma santui dan senyum-senyum aja. Karena ternyata dia adalah kakaknya Tivana. Dan sebagai permintaan maaf dari Guild, mereka pun naikin Kane menjadi petualang tingkat A. Ngedengar hal itu, Kane pun seneng banget. Sementara di alam dewa, kita diperlihatkan Zenom dan para dewa lainnya yang lagi mengamati Kane. Para dewa itu pun ngerasa kalau Kane emang terlalu overpower. Akhirnya mereka pun nanya ke Zenom, apakah statusnya Kane itu terlalu kuat atau enggak. Tapi Zenom ngejawab kalau semua itu akan baik-baik aja. Bahkan dia malah berharap kalau Kane bisa lebih kuat lagi. Zenom pun ngomong ke mereka kalau sebenarnya segel Aaron yang udah terkunci rapat selama 300 tahun itu mulai melemah. Dia takut kalau Aaron akan membawa kehancuran lagi ke dunia itu seperti dulu. Maka dari itulah, Zenom udah nyiapin Kane yang super kuat untuk menghentikan Aaron. Tapi dengan kemampuan Kane yang sekarang, para dewa khawatir kalau dia masih belum bisa mengimbangi Aaron. Namun ada satu orang yang cocok untuk melatih Kane agar bisa berkembang menjadi makin kuat. Para dewa pun berencana untuk membuat Kane menjadi murid orang itu. Terus keesokan harinya, Sylvia kelihatan panik saat tahu kalau Kane itu kesiangan. Ternyata pagi ini adalah hari ujian masuk akademi. Kane pun ngegunakan skill teleportasinya dan langsung sampai ke depan gerbang akademi tempat ujian diadain. Sesampainya di sana, Kane ngedapetin nomor ujian 285. Tapi dia heran kenapa peserta lain tuh gak ada yang dia kenal sama sekali. Bahkan dia juga gak ngeliat ada penampakan Talos dan Silk. Kane pun ngira kalau mereka dapet ruangan yang berbeda. Akhirnya guru pengawas ujian datang dan ngasih soal ke para peserta. Kane pun senang banget saat tahu kalau ada ujian baca dan berhitung. Karena dengan ingatan masa lalunya, soal kayak gitu jadi gampang banget. Alhasil belum ada setengah jalan, Kane pun udah selesai dan langsung nyantai-nyantai. Selesai ujian tertulis, Kane pun harus menjalani tes kekuatan sihir. Para peserta diharusin buat ngelempar sihir terkuatnya ke arah target yang ditentuin. Pengalas ngomong kalau di sekitar akademi tuh udah dipasang pelindung anti-sihir. Jadi mereka aman buat ngeluarin sihir sekuat apapun. Lalu beberapa peserta maju terlebih dahulu. Tapi ya gitu, sihir mereka tuh cuma selevel anak-anak umur 12 tahun pada umumnya. Kane pun langsung nyadar kalau kayaknya dia tuh gak perlu ngeluarin sihir Inferno buat lulus di ujian kali ini. Ya iyalah, Kane. Emangnya kamu tuh mau menghancurin satu akademi, ha? Hihihi, dasar. Nah, akhirnya giliran Kane pun tiba. Kane mutusin buat ngeluarin sihir serangan dasar aja kayak temen-temannya. Tapi sama aja dong. Walaupun sihir dasar, tapi kekuatan Kane itu bener-bener gak ngotak. Jadi deh, tembok akademi yang katanya udah ada pelindung sihirnya itu jebol parah. Dan karena tempat ujiannya udah gak bisa dipakai, peserta ujian langsung disuruh cus ke ujian berikutnya, yaitu ujian pedang. Nah, di ujian pedang itu, ternyata akademi udah ngundang tamu spesial. Yaitu petualang rang A dari guild setempat. Dan Kane mengenali salah satu dari petualang itu. Yep, bener banget. Ternyata salah satu dari mereka adalah Cloud. Cloud yang kaget dengan kehadiran Kane itu langsung kesenangan. Dia pun ngajakin Kane buat jadi partner latih tandingnya. Awalnya Kane mencoba menolak. Tapi pengawas mengharuskan Kane buat menghadapi Cloud kalau mau lulus ujian. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, Kane pun harus menghadapi Cloud di duel pedang. Karena Kane ngerasa kalau Cloud ini cukup kuat, dia pun langsung ngegunain si rebusnya buat menyerang Cloud. Bahkan Cloud ngomong kalau Kane ini jauh lebih kuat daripada semua penguji yang ada di sana. Lalu, Cloud juga ngegunain si rebusnya biar bisa mengimbangi Kane. Tapi waktu lagi asik bertarung, pengawas ujian tiba-tiba langsung marah-marah dan ngehantiin mereka. Pengawas itu ngomong kalau pertarungan mereka sehebat itu bisa-bisa anak-anak yang lain kena mental dan kehilangan semangat mereka. Akhirnya karena udah ngeliat skill dan kemampuan Kane yang gila banget itu, pengawas pun nyuruh Kane buat pulang aja dan datang lagi saat pengumuman kelulusan. Lalu hari pengumuman kelulusan pun tiba. Saat lagi nyari-nyari namanya di papan kelulusan, Silk tiba-tiba datang dan ngasih tau kalau Kane ini jadi yang nomor satu di ujian masuk. Serangkan Thales dan Silk ada di rangking 2 dan 3. Silk pun gak sabar pengen pamer ke Kane saat dia pake seragam sekolah. Besoknya, tibalah hari upacara penerimaan siswa baru. Mama dan ayah Kane juga hadir di acara itu. Thales dan Silk yang baru aja datang langsung terpesona sama Kane yang lagi pake skin seragam akademinya. Si Kane juga malah ngegombalin mereka berdua dan ngomong kalau mereka tuh cantik banget pake seragam akademi. Alhasil, anak-anak lain langsung salti dong waktu ngeliat Kane. Gak lama setelah itu, Kane pun dipanggil kepala akademi buat maju ke depan dan berbidato di depan semuanya. Di kesempatan itu, Kane memperkenalkan diri dan sempet ngomong kalau kemarin tuh dia salah masuk kelas ujian. Dan dia berterima kasih kepada akademi yang udah memaafkan hal itu. Terus Kane juga mengutip perkataan Raja pertama, di mana semua rakyat tuh berhak menerima pendidikan tanpa melihat garis keturunan. Jadi Kane juga akan berteman dengan siapa aja tanpa memandang status sosialnya. Semua pun bertepuk tangan untuk pidatonya Kane yang keren itu. Terus Rene dan kakak kelas ngumumin kalau ada tamu khusus yang bakalan pidato selain Kane. Dan ternyata itu adalah sang Raja. Kayaknya Raja ini masih agak kesel sama kelakuannya Kane kemarin. Dan dia pun ngasih pidato penyambutan sambil nepuk-nepuk punggung Kane dengan keras. Hihihi, kasian banget deh kamu Kane. Makanya janak lagi ya. Akhirnya kelas pertama Kane pun dimulai. Kane duduk semeja sama Teles dan Sil. Nah, wali kelasnya yang bernama Elka nyuruh para siswa buat milih pelajaran. Awalnya Kane pengen ambil kelas petualang doang. Tapi Teles dan Silk nyuruh Kane buat ngambil kelas kebangsawanan. Akhirnya Kane pun ngambil semua kelas yang ada. Sementara Teles dan Silk ngambil pelajaran yang berguna buat ngebantuk Kane ngatur wilayahnya saat udah jadi istrinya nanti. Waduh, siapa nih yang iri sama si Kane? Susit banget ya mereka berdua ini. Terus waktu istirahat, Kane ngeliat Parma yang lagi dibully sama Habit dan anak buahnya. Habit gak suka kalau ada siswa dari rakyat jelata yang bisa masuk kelas A. Gak pake lama, Kane pun langsung menghampiri mereka. Habit kaget setengah mati dong. Apalagi waktu Kane ngomong kalau Parma ini adalah kenalan Kane. Eh tapi, Habit langsung kena mental saat tau kalau disana ada Teles dan Silk. Karena ayah Habit tuh kalah jabatan sama ayahnya Teles dan Silk. Habit pun jadi gak bisa berkutik. Lagi-lagi Habit dan yang lainnya harus suju di depan mereka dan minta maaf sama Parma. Walah-walah, gak ada kapok-kapoknya loh mereka ini kutengok. Terus waktu ngeliat kalau Kane ini keliatannya akrab banget sama Parma, Teles dan Silk pun langsung nyuruh Kane buat duduk bersimpuh. Dan mereka pun ngajakin ngomong si Parma. Waduh, kayaknya mereka mulai agak cemburu nih guys. Lalu, tiba-tiba aja ada suara yang ngajak ngomong Kane dengan cara telepati. Suara itu nyuruh Kane buat ke ruang perpustakaan. Karena penasaran, Kane pun nurutin suara itu. Dan waktu ngebuka pintu perpus, tiba-tiba aja Kane masuk ke dimensi lain. Di sana terdapat mansion besar yang mewah banget. Kane pun langsung tersamun ke dalam rumah. Dan ngeliat seorang pria yang lagi menyeduh kopi. Kane kaget banget dong, karena di dunia itu tuh gak ada kopi kayak di bumi. Apalagi, pria itu ternyata juga tahu nama asli Kane saat masih di kehidupan terdahulu. Pria misterius yang ngesummon Kane ke dimensi lain itu ternyata tahu dari Dewa Zenom tentang identitas asli Kane. Nah, Kane makin heran dong saat tahu kalau pria itu juga pernah ketemu sama para dewa. Akhirnya pria itu pun mengenalkan dirinya. Dia adalah Hirasawa Yuya, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Pertama. Kane pun kaget banget dong weh. Karena yang dia tahu, Raja Pertama itu hidup 300 tahun yang lalu. Si Kane ini juga sampe ngecek apakah Yuya ini tuh masih punya kaki atau enggak. Ya, kali-kali aja yang ada di rupanya itu adalah hantu ya kan? Tapi Yuya nya ngejelasin kalau dia itu bukanlah hantu. Dan nyuruh Kane buat ngecek statusnya. Si Kane makin gak percaya saat melihat kalau Yuya ini ternyata adalah seorang dewa pencipta. Jadi, dimensi tempat mereka berada sekarang ini adalah ciptaannya Yuya. Yuya pun langsung nyuruh Kane buat tenang. Dan ngejelasin maksud dia ngebawa Kane ke sini. Ternyata orang yang dimaksud sama Zenon untuk melatih si Kane adalah Yuya ini. Kane langsung heran karena dia tuh udah ngerasa kuat banget dan gak perlu dilatih lagi. Tapi waktu diminta adu kecepatan sama Yuya, si Kane ini masih kalah jauh. Yuya pun ngomong kalau ada orang yang sangat kuat yang harus dilawan sama Kane. Orang itu adalah dewa jahat yang bernama Aaron. 300 tahun yang lalu, Aaron membuat kekacauan yang ngebikin manusia di dunia menjadi saling membunuh. Jadi, waktu itu Yuya dan rekan-rekannya menyegel Aaron untuk menghentikannya. Tapi saat ini segel itu udah mulai longgar. Dan kemungkinan Aaron akan segera bebas dan ngebikin kekacauan lagi. Nah, sedangkan Yuya yang udah menjadi seorang dewa itu udah gak bisa lagi kucampur dalam urusan keduniawian. Jadi, Kane lah yang diminta untuk menghentikan Aaron. Belum lagi, ternyata masalah Aaron ini ada hubungannya dengan kehidupan Kane yang terdahulu. Kane pun langsung penasaran sama maksudnya Yuya itu. Tapi sebelum Yuya ngejelasin semuanya, Kane harus berhasil nyelesaikan latihan awal yang dibikin sama Yuya terlebih dahulu. Yuya pun langsung nge-summon Kane ke sebuah pantai dan ngasih dia sebilah pedang. Kane harus bisa mencapai mansion Yuya tadi yang berada di puncak gunung. Dan Kane juga harus menaikkan levelnya sampai ke level 600. Padahal Kane sekarang baru level 300. Wah, bakalan lama nih kayaknya. Batin si Kane dengan males-malesan. Belum lagi, Kane harus kembali ke dunianya untuk sekolah. Tapi Yuya ngomong kalau sehari di dunia Kane itu sama dengan setahun di dunianya ini. Jadi Kane gak perlu khawatir soal waktu. Akhirnya setelah Yuya pergi meninggalkan Kane, dia pun langsung mulai masuk ke dalam hutan. Di sana Kane harus menghadapi monster-monster mengerikan yang jauh lebih kuat daripada monster-monster yang pernah dihadapinya. Kane pun langsung fokus untuk menaikkan levelnya. Sedangkan di dunia Kane, Silk, Tellas, dan Sylvia kelihatan khawatir sama Kane yang tiba-tiba menghilang. Mereka takut kalau Kane ini dijulik seseorang. Tapi Tellas yakin kalau Kane tuh bakalan baik-baik aja. Dia pun mutusin untuk nunggu Kane pulang di mansion-nya. Nah, Kane sendiri tuh tampaknya udah semakin kewalahan buat menghadapi monster-monster tadi. Udah berbulan-bulan dia di sana tapi monsternya tuh gak abis-abis. Kane pun ngerasa kalau dia tuh gak bakalan bisa keluar dari hutan itu. Tenaganya udah bener-bener abis sampai-sampai dia gak bisa mikir lagi. Terus tiba-tiba aja, Kane ngedenger suara makhluk misterius. Saat didatengin, ternyata itu adalah seekor monster mirip anjing yang lagi terluka parah. Karena udah hilang akal, si Kane ini tuh malah berencana untuk mengakhiri hidup monster itu biar monster itu ngerasa legah. Tapi untungnya Kane langsung kesadar. Akhirnya Kane langsung mencoba sihir healingnya untuk menyembuhkan monster tadi. Tapi karena udah kehabisan tenaga, Kane tuh malah jatuh pingsan. Saat sadar, Kane melihat monster kecil tadi lagi ngelawan monster-monster gede yang mencoba mendekati mereka. Ternyata, monster itu mencoba melindungi Kane. Akhirnya mereka pun jadi berteman dan Kane memanggil monster itu dengan nama Haku. Dengan bantuan Haku, akhirnya Kane pun menemukan semangatnya kembali untuk menyelesaikan latihannya itu. Lalu bertahun-tahun kemudian, Kane pun berhasil mencapai mentionnya Yuyi lagi. Kane kelihatan makin dewasa dan rambutnya udah panjang. Aduh, ganteng banget ya, Keisha, kalau Kane udah gede kayak gini. Ternyata Kane ini menghabiskan waktu 4 tahun untuk mencapai mention itu. Terus Yuyi ngasih tau kalau ternyata si Haku ini adalah hewan suci yang disebut Fenrir. Dan Kane bisa ngebuat kontrak untuk ngesamen Haku. Habis itu, Yuyi pun ngenalin orang yang bernama Doran ke Kane. Nah, si Doran ini yang bakalan ngajarin Kane ilmu pedang dan bela diri. Tapi sebelum melanjutin latihannya, Kane lagi janji ke Yuyi untuk bercerita tentang hubungan Aron dengan kehidupan masa lelunya Kane. Yuyi pun setuju untuk menceritakan semuanya sebelum Kane berangkat. Singkat cerita, Kane pun mulai berlatih tanding dengan Doran. Doran ngomong kalau Yuyi tuh lebih kuat darinya. Sedangkan Aron jauh lebih kuat dari Yuyi. Jadi jalan Kane tuh masih jauh dan sangat berat untuk bisa ngalahin Aron. Dan bener aja. Dan sekali bogem, Kane langsung dibikin pingsan sama Doran. Waktu siuman, Kane udah berada di rumahnya Doran. Dan dia pun ketemu sama istri Doran yang bernama Ruri. Ruri ngomong kalau dia tuh udah nyiapin makanan untuk Kane. Terus Kane juga ngeliat kalau Doran tuh punya peliharaan seekor naga kecil yang lucu banget. Tapi waktu jajak main sama Kane, eh si Haku cemburu dan malah ngajakin naga itu gelut. Akhirnya Ruri nyuruh mereka semua untuk mampu dulu. Dan waktu ngerasain masakannya Ruri, Kane pun langsung kesenangan dong sampai dia tuh terharu. Karena udah bertahun-tahun dia gak pernah makan masakan rumahan yang enak. Kane pun malah jadi keinget rumahnya gara-gara masakan Ruri itu. Ruri lalu janji bakalan masakin Kane setiap hari biar dia kerasan tinggal di sana. Waktu pun berlalu. Sedikit demi sedikit Kane mulai bisa mengimbangi kekuatannya Doran. Tapi Kane tuh bener-bener gak mau nyerah demi membahas dendam dan ngehantiin Aaron. Jadi sebelum latihan bersama Doran dimulai, Kane ini diceritain sama Yuya semua hal tentang Aaron. Dulunya Aaron adalah dewa penghibur yang bertugas untuk membuat game dan hiburan untuk para manusia. Tapi Aaron tuh malah bikin game kematian yang ngebikin seluruh dunia saling membunuh. Alhasil dia pun jadi diusir dari alam dewa. Dan kalau sampai Aaron bangkit lagi, maka game kematian itu akan muncul lagi. Orang-orang yang disayangi Kane semua akan mati karenanya. Jadi Kane pun harus bisa lebih kuat untuk menghentikan hal itu terjadi. Yuya gak mau kalau Kane tuh sampai mengalami nasib yang sama kayak dia. Yuya gagal melindungi rekan rekanya. Dan fakta mengejutkannya adalah kedua rekan Yuya yang meninggal itu ternyata orang tua Kane di kehidupan terdahulu. Jadi orang tua Kane itu meninggal karena kecelakaan dan tersamun ke Isekai. Bersama dengan Yuya, mereka berdua diminta oleh Zenon untuk menghentikan Aaron. Tapi waktu pertarungan terakhir melawan Aaron, mereka kewalahan dan mama Kane terbunuh oleh Aaron. Karena marah dan frustasi, papa Kane pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya Yuya bisa mensegel Aaron. Berkat pengorbanan kedua orang tua Kane itu, Aaron pun berhasil dihentikan. Oleh karenanya Kane gak mau nyanyain kematian kedua orang tuanya itu dan harus jadi lebih kuat untuk bisa menghentikan Aaron yang kedua kalinya. Akhirnya Kane pun berhasil ngalahin Doran. Dan saat kembali ke mansionnya Yuya, dia ngeliat kuburan kedua orang tuanya di belakang mansion itu. Yuya ngomong kalau sampai akhir hayatnya mama papanya tuh masih cari cara untuk kembali ke dunia asal mereka, biar bisa kembali ke anaknya, yaitu Kane. Kane pun langsung nangis di depan nisan orang tuanya itu dan berterima kasih kepada Yuya karena udah menjaga orang tuanya. Karena latihannya udah berakhir, Kane pun berencana untuk kembali ke dunianya lagi. Tapi sebelum pergi, Yuya ngembalikin wujud Kane kayak boci lagi, biar orang-orang di dunianya tuh gak bertanya-tanya. Kok ilang 4 hari tiba-tiba Kane jadi gede kayak gitu? Doran juga nyuruh Kane buat ngerawat bayi naganya, sedangkan Yuya niti pedang untuk dikasih kerajaan saat ini. Setelah itu, Kane pun kembali ke mansionnya. Sylvia, Silk, dan Thales yang udah nunggu-nunggu Kane itu langsung menyambut Kane dengan perasaan khawatir. Silk dan Thales langsung ngasih kue cookies bikinannya mereka. Sambil nangis, Kane pun makanin kue cookies yang udah lama gak dia makan itu. Silk dan Thales langsung tersenyum bahagia karena pujian mereka udah kembali. Terus keesokan harinya, tampaklah Kane yang lagi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Kane bilang kalau kemarin dia tuh sempat ketemu sama raja pertama yang udah nyiptain dunianya sendiri. Bahkan Kane juga dilatih dengan keras selama 5 tahun. Awalnya raja kelihatan kaget banget dan gak percaya sama Kane. Tapi setelah ngebaca surat dari raja pertama dan ngeliat katanya yang dibawa sama Kane, akhirnya raja langsung percaya sama ceritanya. Terus Eric juga ngasih tau Kane kalau gara-gara dari kemarin gak muncul, Kane pun hampir telat buat ngambil tugas di guild petualang. Kane pun panik banget dong. Alhasil tanpa pikir panjang, Kane langsung buru-buru pergi ke guild buat ngambil misinya. Sesampainya di sana, Kane segera nemuin guild master buat minta maaf. Tapi dia langsung paham sama kesibukannya Kane. Kemudian setelah basah-basih, Kane langsung dikasih misi buat nangkep 10 bandit yang meresahkan. Akhirnya Kane langsung ngejalanin misinya saat itu juga. Sesampainya di lokasi, Kane mutusin buat langsung pake skill terbangnya biar lebih cepat. Dan bener aja dong, dia langsung bisa ngeliat para bandit itu yang lagi beraksi. Rupanya mereka lagi berusaha buat ngerampok rombongannya om Sabinos ayahnya Parma. Tapi waktu Kane turun buat ngebantu, dia langsung baget banget. Karena di sana ada Nina dan Millie yang lagi terluka. Tanpa basah-basi, Kane langsung nyembuhin mereka berdua dan lawan bandit-bandit itu. Saking emosinya, Kane ini bisa ngalahin semua bandit itu dalam sekejap. Dia kesel banget karena mereka tuh udah ngelukain kedua senseinya itu. Si Millie dan Nina langsung siok dong, karena Kane tuh udah jadi makin kuat dari sejak terakhir mereka ketemu. Terus waktu ditanya kenapa Kane ada di sana, dia langsung ngejelasin kalau itu semua adalah misi dari guild. Millie dan Nina jadi makin syok. Karena misi pembesmian kayak gitu biasanya buat petualang dengan rang tinggi. Sementara Kane kan umurnya masih 12 tahun dan baru aja daftar di guild tersebut. Tapi setelah nunjukin kartu peringkat A-nya, Millie dan Nina cuma bisa terkaget-kaget doang. Terus disampainya di guild, Kane segera lapar kalau dia tuh udah nyelesain misinya. Dan lagi-lagi, Millie sama Nina digangguin sama om-om petualang gatel yang waktu itu. Kane pun langsung maju buat nolongin mereka. Tapi para om-om petualang itu ternyata masih inget sama Kane. Mereka langsung ketakutan sampai jatuh ke lantai. Dan pada saat yang sama, Cloud sama istrinya pun muncul. Mereka datang karena ngerasain aura membunuh yang dikeluarin sama Kane. Tapi waktu tau kalau Kane tuh kenal sama Millie dan Nina, Cloud kaget banget dong. Karena ternyata si Millie ini adalah adiknya Cloud. Alhasil mereka pun langsung ngobrol-ngobrol dan nyeritain semuanya. Terus karena besok dia harus sekolah, Kane ini buru-buru pamit buat pergi dari sana. Terus pada saat yang sama, Rathia muncul sambil kebingungan. Dia pun cerita kalau akademi tuh butuh guru pengganti buat jadi pengajar sementara di sana. Tanpa pikir panjang, Cloud dan yang lainnya langsung punya rencana. Kesokan harinya di sekolah, Kane kaget banget karena ngeliat Cloud dan yang lainnya jadi guru pengganti di sana. Rupanya mereka tuh berencana buat nunjukin kekuatan Kane ke teman-temannya. Biar Kane tuh gak diremehin dan dijauhi. Terus waktu pelajaran praktek dan latih tangging, Kane kelihatan bersemangat banget. Karena dia ngerasa gak perlu menahan diri buat ngelawan Cloud. Sayangnya, Cloud dan yang lainnya tuh lagi-lagi udah punya rencana sendiri. Mereka sengaja ngasih Kane di urutan terakhir biar mereka tuh bisa nunjukin kekuatannya ke anak-anak lain. Si Kane gak sabar banget dong. Dia takut waktunya habis dan gak cukup buat bersenang-senang. Dan bener aja, waktu giliran Kane tiba, waktu berlatih mereka tuh udah habis. Dan kepala akademi juga ngasih tau kalau untuk beberapa waktu ini mereka gak akan memanggil petualang lagi. Setelah ngedengar itu semua, Kane jadi kesel banget dong. Alhasil malamnya Kane pun langsung ngamuk dan ngehancurin hutan. Dia bete banget karena gak kebagian waktu buat latih tangging. Dan semua monster yang ditemuin sama Kane di dalam hutan langsung diratain dong sama dia. Bahkan Kane sampe ngeluarin serangan hujan meteor api di hutan itu. Sementara di dalam hutan, tampaklah sebuah kristal dalam gua yang tiba-tiba lepas. Lalu muncullah seekor naga hitam yang bermata merah. Ternyata itu adalah sebagian dari tubuh Aaron yang udah mulai bebas dari segelnya. Aaron pun mulai menyusur rencana buat ngebalas para dewa yang dulu udah membuatnya seperti ini. Sementara di akademi, tambaklah Kane yang lagi latihan praktek sihir. Rupanya seorang ahli sihir dari istana yang bernama Grant udah dipanggil ke akademi buat ngajarin mereka. Nah, kali ini mereka tuh akan mempelajari cara untuk membuat kontrak setelah melakukan pemanggilan. Grant juga ngasih tau kalo pembuatan kontrak itu bisa gagal kalo mereka tuh gak saling suka. Lalu setelah ngebagiin gambar lingkaran sihir yang akan mereka pake, murid-murid lain tuh langsung pada nyobain. Mereka pun berhasil nge-summon monster-monster lucu yang imut-imut. Sampai akhirnya giliran Kane pun tiba. Tapi karena Grant masih belum tau banget tentang Kane, dia tuh malah nyuruh Kane buat nyalurin semua mananya tanpa menahan diri. Jadi deh, dan semuat Kane langsung ngeluarin semua kekuatannya. Dan jeng-jeng-jeng, muncullah seorang Raja Iblis di hadapan Kane. Ya ampun, astaga ini aku ngakak banget sih. Si Kane tuh langsung panik dong. Dia segera ngeluarin cahaya yang menyelaukan buat ngebutain mata orang-orang. Terus si Raja Iblis itu pun ngecek statusnya Kane. Dan mulai ngedeketin Kane pake wajah sadisnya. Si Kane langsung siap-siap dong. Dia juga ngeluarin pedangnya buat ngebasi Raja Iblis itu. Tapi bukannya ngajakin gelut. Si Raja Iblis itu tuh malah langsung setuju dan nyembah-nyembah Kane. Ternyata dia takut banget setelah tahu dan ngebaca status hasilnya Kane yang merupakan manusia pilihan dewa. Raja Iblis itu mohon-mohon biar nggak dibunuh. Bahkan si Raja Iblis yang bernama Seth itu juga maksain Kane buat bikin kontrak saman dia. Seth ngomong kalau dia tuh bisa melakukan apapun untuk Kane. Bahkan Seth mampu menghancurkan sebuah kerajaan kalau itu adalah perintah dari Kane. Pokoknya Seth rela ngapain aja deh asalkan itu Kane yang nyuruh. Hihihi. Alhasil karena Kane takut ketahuan udah ngesamman Raja Iblis, dia pun nerima kontraknya Seth dan nyuruh dia buat segera pergi. Tapi saat cahaya flash milik Kane hilang, si Gret langsung nyamperin Kane dan nanyain dia. Ternyata Gret sempat ngeliat si Raja Iblis yang tadi disamman sama Kane. Untungnya Kane pinter ngeles dan berusaha buat nenangin Gret. Tapi bener aja dong, nggak lama setelah itu Kane langsung dipanggil menghadap Raja. Ternyata Gret langsung laporan ke Raja kalau Kane udah ngesamman Raja Iblis. Karena nggak bisa bohong lagi, akhirnya Kane pun mengakui perbuatannya. Kane langsung ngejelasin kalau dia tuh udah bikin kontrak sama Seth. Jadi Raja dan nyalainya tuh nggak perlu cemas lagi. Karena Kane nggak bakalan aneh-aneh. Saat itu juga, Raja pun langsung meminta Kane buat nunjukin status aslinya. Dan muka panik Kane pun ngebuka statusnya. Dan bener aja dong, mereka langsung pada melongo saat tahu kalau Kane tuh udah jadi setengah dewa. Jadi saking kuatnya, Kane tuh sampe dapet gelar sebagai manusia setengah dewa. Pas ngebaca statusnya Kane itu, Raja dan nyalainya pun langsung terkaget-kaget. Bahkan Raja sampe ngomong kalau dengan kekuatan Kane yang di luar nalar tersebut, Raja tuh rela buat nyerahan kerajaannya kepada Kane. Lalu Raja pun meminta Gret untuk menjaga rahasia tentang Kane. Setelah itu, Raja juga ngomong kalau dia akan segera melakukan audiensi. Terus singkat cerita, setelah sampe di mansionnya, tiba-tiba aja Kane dapet kabar kalau ada serangan di hutan monster. Tanpa pikir panjang, Kane pun segera pulang ke rumahnya. Di sana dia langsung ketemu sama Jean kakaknya. Lalu kakaknya ngejelasin kalau kejadian serangan monster ini tuh sama kayak puluhan tahun lalu, ketika segera puluhan monster mengganas dan menyerang kota. Jean juga bilang kalau mereka tuh udah minta bantuan kepada para petualang untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sayang, banyak petualang yang terluka setelah masuk ke dalam hutan. Alhasil Kane pun mutusin buat pergi ke guild setempat untuk ngecek keadaan. Dan bener aja dong, ternyata emang banyak petualang yang lagi terluka. Terus secara gak sengaja Kane juga ketemu sama Milly dan Nina yang baru datang. Mereka cerita kalau banyak petualang tingkat tinggi yang diminta guild pusat untuk datang ke sana. Akhirnya Kane puluh sambil tindakan. Dia segera pergi ke hutan buat menyelidikinya. Kane juga ngesaman Haku dan Gin untuk menemani-nya. Di dalam hutan itu rasanya tuh aneh banget. Banyak monster buas yang semakin kuat. Tapi entah kenapa Kane ngerasain hal yang janggal waktu ngegunain skill deteksinya. Akhirnya Kane minta Haku dan Gin buat ikut ngelacak keadaan sekitar. Tapi karena kurang puas, Kane pun mutusin buat ngesummon Seth dan minta bantuannya. Saat itu juga Seth langsung ngerasain aura kuat yang ada di dalam hutan. Seth ngomong kalau di dalam hutan itu ada banyak monster dengan level tinggi yang berkumpul. Dan jumlahnya tuh gak normal banget. Hal hasil karena panik, Kane pun meminta Seth buat menyelidiki lebih lanjut. Untuk itu Seth langsung ngesaman bawahannya yang bernama Dalmatia. Dia adalah mantan jenderal iblis yang ahli buat menyelidiki sesuatu. Terus si Dalmatia pun nunjukin kekuatannya ke Kane. Tapi karena Kane gelih banget buat ngeliat kemampuannya itu, dia pun meminta Dalmatia buat gak menunjukkannya di depan Kane. Akhirnya sambil nunggu mereka menyelidiki, Kane mutusin buat balik ke kota dan ngabarin yang lainnya. Sesampainya di sana, Kane langsung ketemu sama Claude dan Lina yang baru datang. Mereka pun kaget saat ngeliat hasil buruan Kane. Kane ngomong kalau di dalam hutan tuh masih ada monster yang jauh lebih kuat lagi. Maka dari itu mereka harus lebih waspada. Sedangkan di tempat lain, Seth sama Dalmatia berhasil menyelidiki lebih dekat. Tapi sayangnya, Arun mengetahui keberadaan mereka. Dia pun segera mengerahkan semua pasukan masternya buat menyerang gota. Ngeliat situasi yang gawat banget itu, Seth pun ngajakin Dalmatia buat siap-siap bertempur. Sementara dia akan ke kota untuk ngabarin Kane. Benar aja dong, setelah Seth laporan ke Kane, Kane tuh langsung minta Claude dan Lina lainnya untuk siap-siap dan ngabarin jin kakakanya. Sementara Kane akan ke hutan bareng sama Seth buat menghadang monster-monster tersebut. Tapi sebelum Kane pergi, Tivana malah datang buat ikut ngebasmi monster. Ternyata dia dan para kesatria lain juga diutus reja untuk ngebantu kota itu. Setelah tahu kalau Kane mau ke hutan sendirian, Tivana pun langsung maksain buat ikut. Tapi Kane melarangnya dan meminta Tivana untuk ngejagain kampung halamanya itu bersama para prajurit lain. Tivananya pun langsung seneng banget dong. Dia bangga banget waktu dimintain Kane buat menolongnya. Sementara di dalam hutan, tampaklah Dalmatia yang lagi kesenangan waktu ngelain monster-monster itu. Kayaknya dia tuh lagi nostalgia sama kemampuannya dulu. Dan gak lama setelah itu, Kane sama Seth pun muncul. Saat itu juga Kane langsung ngebakar monster-monster yang ada di sana pake sirapinya. Terus tiba-tiba aja Kane ngerasain auranya Aaron dibalik serbuan monster-monster itu. Si Aaron juga kayaknya udah siap buat menghadapi Kane dan yang lainnya. Dia pengen banget balas dendam sama pengikutnya para dewa. Akhirnya Seth pun nyuruh Kane buat langsung lawan bosnya aja. Sementara dia dan Dalmatia akan memanggil pasukan iblis buat mengatasi monster-monster tersebut. Kane pun setuju. Tapi dia juga ngingetin Seth buat menahan diri agar hutannya tuh gak rusak parah. Setelah itu Kane langsung pergi ke tengah hutan buat menemui sebagian diri Aaron yang udah bangkit. Sedangkan di kota tampaklah para penduduk yang panik dan berusaha untuk mengungsi. Tiffana juga ada di sana buat ngejagain kota itu. Terus Nina ngegunain siri teksinya buat ngecek keadaan sekitar. Nina ngomong kalau tiap jumlah monsternya berkurang mereka selalu kembali dan bertambah lagi. Milih jadi langsung khawatir dong. Dia pun mutusin buat ikut ke hutan dan nolongin Kane yang lagi bertarung lawan para monster itu. Awalnya Claude gak ngebolehin. Tapi akhirnya dia nginjinin dan mereka semua pun ikut pergi ke hutan buat ngebantuin Kane. Sementara itu Seth ngesummon empat jenderal iblis buat ngebantuin dia. Tapi pas tau keadaannya mereka semua kaget dong. Kok bisa-bisanya ada orang yang sanggup ngebikin kontrak sama Seth dan meminta bantuannya. Namun karena ceritanya panjang Seth gak pake basa-basi lagi dan segera merintahin mereka untuk ngebasmi semua monster yang ada. Lalu Kane yang lagi otw menuju ke tempatnya Aaron juga ngebakar monster-monster yang dia jumpai pake sihir apinya. Sampai tiba-tiba aja serangan Kane itu dibalas sama serangan lain. Kane kaget dong. Rupanya itu adalah Aaron yang masih dalam wujud naga hitamnya. Dia langsung mengenali Kane sebagai bawahan para dewa. Dan dayan kesal Aaron berniat buat meluapkan amarahnya kepada Kane. Tapi Kane juga gak kalah keselnya. Dia emosi karena Aaron berintahin monster-monsternya buat menyerang penduduk. Akhirnya tanpa babi-ibu mereka pun langsung mulai adu kekuatan. Sayangnya sihir api Kane tuh gak mempan buat Aaron. Bahkan efeknya tuh gak seberapa. Sementara serangan Aaron tuh bener-bener kuat dan ngebikin Kane kewalahan. Alhasil Kane pun ngesaman Hakku dan Gin buat membantunya. Sayangnya Aaron ini bisa menghadapi mereka dengan mudah. Bahkan Aaron juga berhasil menyerang mereka berdua dengan telap. Kane yang ngeliat Hakku sama Gin disakitin gak terima dong. Dan emosi Kane berusaha menghenti Ka-nya. Sementara di tempat lain, Claude milih dan yang lainnya mulai kewalahan juga buat menghadapi monster-monster itu. Parahnya lagi, si Nina dan Nina tuh udah gak sanggup untuk bertarung. Dan di tengah situasi yang genting itu, tiba-tiba Tivana dateng buat nolongin mereka. Rupanya, Tivana sama pasukan kesatrianya itu ikut menyusul mereka buat bertarung di garis depan. Akhirnya dengan bantuan Tivana tersebut, Claude dan yang lainnya tuh jadi terselamatkan dan bisa kembali bertarung. Kembali ke tempat Kane. Waktu si Aaron yang lagi nyerang Hakku sama Gin ngeliat matanya Kane, dia langsung gak inget sama orang yang menyegelnya dulu. Karena marah banget, Aaron pun segera ngeluarin ultinya buat ngalahin Kane. Untungnya kekuatan Kane juga gak kaleng-kaleng. Sambil nginget orang-orang yang pengen dia lindungin, Kane jadi punya kekuatan untuk ngalahin Aaron. Saat itu juga Kane segera ngeluarin sihir overloadnya. Dia ngeluarin mantra Saint Sanctuary buat ngalahin Aaron. Rupanya itu adalah sihir tingkat kaisar yang dulu juga dipakai sama orang tuanya buat nyegel Aaron. Terus setelah adu sihir dengan cukup sengit, akhirnya Kane berhasil ngalahin Aaron. Bahkan karena kekuatan sihir Kane yang bener-bener gede banget, serangan itu memunculkan cahaya terang sampai ke langit. Tivana dan yang lainnya juga ngeliat hal itu. Bahkan para penduduk di kota juga ikutan menyaksikannya. Mereka pun langsung berdoa dan berpikir kalau itu adalah perbuatan dewa yang mencoba menyelamatkan mereka. Sementara Kane yang masih ngeluarin kekuatannya itu tuh gak sadar kalau Aaron udah kalah. Bahkan dia masih lanjut ngejurus tanpa ngeliat ke depan. Sampai-sampai Gin sama aku tuh ngingetin Kane buat berhenti. Begitu pula ada anset dan dalam mati yang tiba-tiba muncul buat ngehentiin Kane. Mereka bilang kalau serangan Kane itu sangat mengerikan dan kejam. Kane bingung dong, dia gak paham sama maksud mereka. Tapi setelah ngeliat bekas serangan sihirnya Kane, dia langsung sadar kalau serangan yang dikeluarin barusan tuh bener-bener overpower. Bahkan si Aaron juga sampai hilang dan gak bersisa. Seth pun ngelapor kalau setelah Aaron kalah, semua monster yang menyerang mereka tuh mundur dan kabur ke hutan. Warga kota juga berhasil selama dan terlindungi. Kane pun kesenengan dong. Dia langsung balik buat menemui teman-temannya. Milih, Tivana dan yang lainnya juga langsung menyambut Kane dengan gembira. Terus keesokan harinya, Kane dipanggil sama Raja buat laporan. Dia pun cerita kalau cahaya terang di langit itu adalah ulahnya. Kane bilang kalau dia tuh ngegunain sihir tingkat kaisar buat ngalahin si Black Dragon Aaron. Raja dan yang lainnya langsung bagit. Dia gak nyangka kalau Kane udah bisa ngegunain sihir tersebut. Bahkan, saking capeknya buat ngeliat kekuatan Kane, Raja langsung berniat buat menyerahkan tahtanya. Alhasil, sebagai penghargaan atas jasanya itu, Kane langsung diangkat menjadi viskon secara resmi. Dan diberi sebuah wilayah yang bernama Dorintol untuk dikelola. Tapi Tivana yang tahu kalau Kane dikasih kekuasaan atas Dorintol malah sedih. Soalnya menurut Tivana, udah banyak bangsawan yang kabur setelah diberi wilayah itu. Dia bilang kalau wilayah Dorintol tuh bener-bener susah diatur. Dan para petualang yang ada di sana juga suka semena-mena. Telah sih yang ngedengar hal itu juga langsung gak terima dong. Dia berniat buat protes ke ayahnya. Tapi Kane langsung ngelarang teles dan ngomong kalau dia tuh semangat banget buat berangkat ke Dorintol. Karena mulai sekarang, Kane bisa merubah dan mengatur ulang kota itu sesuai dengan keinginannya. Alhasil, Kane pun langsung mutusin buat segera pergi ke sana. Beberapa waktu pun berlalu. Kita ditunjukin Daim yang lagi laporan ke Raja tentang kelakuan Kane selama di Dorintol. Ternyata setelah sampai di sana, Kane langsung dihadang sama para petualang yang berniat buat ngalahin dia. Tapi ya tentu aja dong, Kane bisa ngalahin mereka semua dengan mudah. Bahkan Kane juga sampai ngehancurin arena latihan yang mereka pakai. Terus waktu lagi minum santai di penginapan, Kane menendang setiap petualang yang udah bersikap semena-mena sama pelayan di sana. Bahkan, Kane tuh sampai ditangkep sama petugas keamanan setempat karena kelakuannya. Raja pun cuma bisa geleng-geleng doang saat ngedengar laporan itu. Tapi Daim masih belum selesai. Dia bilang masih ada satu laporan lagi yang lebih parah. Ternyata di Dorintol, Kane ngebangun sebuah istana yang jauh lebih megah daripada punya Raja. Aduh, emang bener-bener gak ada lawan deh kekuatannya Kane itu. Akhirnya mereka pun hidup damai setelah berhasil ngalahin Aaron. Tapi Dewa Zenom sempet ngomong kalau dia tuh masih ngebutuhin kekuatan Kane buat hal lain. Wah, kira-kira apa yang dimaksud sama Dewa Zenom? Nah, inilah episode terakhir dari anime Tenseki Soepuno Isekai Buken Roku. Gimana nih menurut kalian? Seru banget kan? Wah, kira-kira bakalan ada lanjutannya gak ya? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.